Terima kasih Terima kasih Para hadirin Sudah dilaku semua Musim-musimat Dan Sebang sadar setan air Berkenanlah Ada kesempatan ini Saya ingin mengajak Pada sudah sekalian Ayo Untuk membuka Mata hati kita Bahwa kita hidup ini Perlu Memahami Bahwasannya Allah yang mahu kuasa Ciptakan kita hidup ini Ternyata masuk Allah Dunia ini Secara hukum Sejak dari Nabi Adam Sampai akhir zaman Itu semuanya Tidak lepas Daripada Aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam pengertian Dunia ini Hanya Selalu berpasang-pasang Ada siang Ada malam Ada kanan Ada kiri Ada kaya Ada miskin Ada Pangkat Derajat Ada rakyat Selatan Prinsipnya Hanya dua saja Yang garis besarnya Hanya ada Gulungan Benar Dan gulungan Salah Baik Dan buruk Dan ternyata Kedua belah Gulungan itu Semuanya Akan menangguh Akibatnya Malah Maka dari itu Ayo Kalau kita semua Nanti benar-benar Akan menyadari Pada diri kita Ini berlaku Pada siapapun Dimanapun Dan kapanpun Kalau orang berbuat baik Otomatis nanti Akan berakibat Kebaikan juga Kalau berbuat jahat Juga akan berakibat Akan kejahatan juga Artinya Kalau berbuat baik Dapatnya Pahala Kalau berbuat jahat Dapatnya Dosa Yang mana Kedua gulungan itu Akan selalu Berdampingan Selamanya Tidak akan Pisah dari itu Dan tidak akan Nyimpang dari Gaya gaya Allah itu Maka dari itu Ayo Kita sadari Kalau kita masing-masing Pribadi Insya Allah Dimanapun Kita beratakan Sadarkan hal ini Maka kita akan Sangat hati-hati Dan puncaknya Nanti Hidup ini Akan berakhir Bahwasannya Ada dunia Juga ada akhirat Nah Maka perlu kita fahami Bahwa Dunia itu Bahasa Arab Artinya Singkat Kita hidup dunia Sangat-sangat singkat Sangat sebentar sekali Namun yang perlu kita fahami Kita percaya Akan sampai ke sana Tidak perlu Akan sampai ke sana Bahwa dunia ini Hanya sekejap Hanya sebentar Yang akhirat Dan besok di akhirat Kita akan sampai di sana Kalau kita percaya Sampai ke sana Tidak perlu Sampai ke sana Cuma Yang perlu kita ingat Tadi Semua Perbuatan Maka Selama di dunia ini Adalah Allah Ciptaan kita Untuk dunia Untuk dunia Majerah Atul akhirat Kata Nabi Dunia ini adalah Sawah Ladang Untuk akhirat Semua tanaman kita Perbuatan kita Ini tanaman kita Yang kita panen Besok di akhirat Maka di akhirat Besok Kita akan panen Sesuai dengan tanaman kita Oleh karena itu Kalau tanaman kita baik Di sana kita akan Mendapatkan kebaikan Berarti mendapatkan Surganya Allah Sebaliknya Kalau kita berbuat jahat Berbuat selek Otomatis Kita akan mendapatkan Bahasa Yaitu hukuman Mendapatkan syeksan Allah Yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Maka dengan Pesan yang singkat ini Ayo kita benar Pegang teguh Bahwasannya Dunia itu hanya Singkat sekali Dan dunia Hanya terpilihan Dua golongan tadi Maka kalau ini benar-benar Kita fahami Kita bawa Kapanpun Dimanapun Kita akan selalu Menjaga diri kita Sekecil apapun Yang berbetul-betul Ayo kita berusaha Untuk kita Jauhkan diri Sebaliknya Semaksimal mungkin Ayo kita manfaatkan Waktu yang singkat Untuk dunia ini Harus kita isikan Amalan-amalan Yang soleh Pegang penutup Munggu Kami ingatkan Satu ayat saja lah Allah Mikan kesan pada kita Walau Walau anna Al-kura Amanu Watakau La Fatah Nalihim Barokatim Masamal Arut Walau Kandabu Fakot Nabi Makam Yaksibun Kalau lah Pendudul Satu negeri Pendudul itu berarti Satu kompleksitas Yang sangat besar Nah itu mereka Amanu Watakau Ternyata mereka Berimah dan bertakwa Janji Allah La Fatah Nalihim Sungguh Pasti Kamu akan Bukakan Kepada mereka Barokatim Masamal Arut Pintu-pintu Keberkahan Baik dari langit Maupun dari bumi Subhanallah Walau Kandabu Tapi kalau mereka Mendostakannya Berarti Tidak berbuat baik Fakot Nahum Bima Kami Yaksibun Maka Kami Menyiksa Mereka Dengan sebab Perbuatan Mereka Bila karena itu Maka Para Teman-temanku Saudara-saudara Kami semua Sebabasanya Setan air Ayo kita dari hidup Ini hanya sebentar Hidup hanya ujian Allah Dini ada Tempat menanam Kita mau tidak mau Kembali ke akhirat Di salah hidup Yang sebenar-benarnya Kalau baik Dini Maka akan selamat-selamat Di akhirat Sebaliknya Salah Pemanfaat Waktu yang sebentar ini Akan membawa Malah petaka Untuk selama-lamanya Nanti bisa di akhirat sana Sudah-sudahan Sedikit yang disampaikan Ada guna dan manfaatnya Sehingga akan berguna Bagi kita Sehingga kita semua Jangan sampai salah Penggunaan waktu Sehingga selamat di dunia Selamat di akhiratnya Itu yang saya akan sampaikan Biar ada guna dan manfaatnya Kalau ada penyadir Allah SWT Ada salahnya dari kami Mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.